Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat TV 10 Berjumpa lagi dengan saya Max Nata Tentunya di Koko Kongko bareng komunitas Apa kabar hari ini? Salam edukasi dan inspirasi Nah untuk edisi kali ini Di Koko Max tentunya gak sendirian Ada anak-anak muda Yang berasal dari Katen Yang terkumpul dalam komunitas Petani Muda Klaten Selamat datang di TV 10 Mas-mas muda Pejuang petani di wilayah Klaten Ini nama komunitasnya adalah KPMK Betul ya? Komunitas Petani Muda Klaten Ada Mas Ihsan Selaku ketuanya Ada Mas Bas Koro Selaku Ketua Divisi Kerjasama Ketua Divisi Kerjasama Ada Divisi Kerjasamanya juga Menarik ini Biasanya kalau anak muda itu Kayaknya kalau disuruh ke sawah Ogah-ogahan ya? Pasti ya? Pasti Nah kalau mas-mas yang datang hari ini Adalah mas-mas yang suka ke sawah Suka berkebun Suka bercocok tanam Nah apa nih Kisah inspirasi yang bisa kita kulik hari ini Dari teman-teman Yang berasal dari Kabupaten Klaten Nah kalau ngomongin soal cocok Bercocok ini Atau berkebun gitu ya Sahabat TV 10 Dari Mas Ihsan dulu Memang dari kecil itu sudah biasa ke sawah Atau tiba-tiba waktu dewasa Baru nyemplung ke sawah ini Atau gimana ceritanya? Kalau saya Alhamdulillah lahir di sawah Oh lahirnya? Kalau saya Alhamdulillah kebetulan Anak petani juga mas Jadi memang Sejak kecil Orang tua itu namanya juga petani Ngajakin anaknya itu Lih Ini sawah Ayo ngajak Anak-anaknya Ngibantuin bapaknya Entah itu mupuk Entah itu panen Nah kayak gitu Jadi Sejak kecil sudah Di treatment petani Jadi Besarnya Alhamdulillah Malah jadi petani juga Jadi kalau besar kembali ke sawah Nggak kaget ya? Nggak kaget Kena sinar matahari itu Nggak kaget ya? Nggak kaget Walaupun Beberapa tahun di dalam pabrik Tapi keluarnya juga Jadi petani juga Sudah terbiasa lah Sudah ini ya Nggak ini lagi Kayak misalkan gengsi Gitu kan Kalau anak sekarang kan Suruh ke sawah ya Apa eman-eman skin care-nya Gitu kira-kira Kalau mas Baskar Gimana ceritanya kok Akhirnya Wah ini jadi petani itu Luar biasa ya Gimana ceritanya mas Baskar Awalnya sih saya sebenarnya Bukan petani Saya basic saya itu Waktu kuliah juga pendidikan FKIP Saya pendidikan Saya sejarah pendidikan Bahasa Inggris Wah Keren-keren Waktu itu saya mengajar Lalu di Jogja Setelah itu pulang ke kampung Itu ada keresahan Masalah pertanian Nah disitulah Ada peluang Saya manfaatkan Untuk bisa bertani Dan bisa Untuk bermanfaat Di sekitar saya Terkait pertanian Wah Ini kisah inspiratif juga ya Sahabat TV Selum Meskipun Ini awal mulanya Sebagai sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Tapi akhirnya Yang dididik adalah Petani-petani Kita langsung ke KPMK nih KPMK Ini mulai dari Kapan Sudah Sangat lama Atau Mulai dari kapan Muncul akhirnya Teman-teman Anak muda Berinisiatif Untuk bikin komunitas KPMK sendiri Sudah Baru Berapa ya 2020 Empat tahun ini Empat tahun ini Empat tahun berjalan ini Itu pas COVID Pas COVID itu Kebetulan Oh jadi COVID Yang muncul Komunitas petani ya Iya Karena kan Apa ya COVID itu Mungkin Salah satunya Kan juga Karena dari pangan Mungkin Pangan kurang sehat Nah kayak gitu Seperti yang saat ini Jadi pas Berkah COVID itu Terbitlah Komunitas petani Untuk ke Aten Ini Itu Pas COVID itu Sebenarnya ada Beberapa Teman kami Mas Jadi waktu itu Ada empat orang Teman saya Termasuk saya Nah saya ini Sebenarnya yang diajak Bukan yang inisiator Ayo kita buat Jadi yang diajak Mas ayo Iseng-iseng Kumpul-kumpul Karena teman saya Waktu itu Sedang bekerja Di salah satu Dinas petani Di Kelaten Jadi dia ditawari Pembuatan pupuk organik Nah saya diajak Karena saya juga Dulu waktu sekolah Juga Apa namanya Di peternakan juga Nah Kalau di pupuk organik Itu kan Bahannya Kebanyakan juga Dari limpah ternak Kayak gitu mas Nah Teman saya itu Keresahannya itu Di desa itu Masih banyak sekali Limbah-limbah Pertanian itu Yang belum diolah Jadi Ada peluang Ada Momen dia masuk Di pelatih Penguatan pupuk Nah ngajak saya Berempat Nah itu Jadilah tim pupuk Nah setelah tim pupuk Kita itu berkumpul Terus ketemu Sama satu mentor kita Satu pembina kita Namanya Pak Yusul Itu Kita kumpul jadi satu Nah kita sudah bisa Buat pupuk Nah kira-kira pupuk itu Pasarnya kemana sih Nah kayak gitu Nah pupuk itu kan Otomatis pasarnya Ke petani Petani Terus kita Jalan-jalan nih Jalan-jalan Luas gitu Cuma beberapa Tempat ke tempat gitu Keresahan petani itu Apa dong Cari tau gitu ya Cari tau Ternyata Petani itu Wah susah mas Pupuk angel Terus Belum nanti harga jual Di Kalau udah panen Harga jualnya turun Turun rendah Nah kayak gitu Nah dari situ Kita tadi ngumpul Nah ini untuk Mewadai keresahan Teman-teman petani itu Kita buat komunitas Saja yola Akhirnya Dari situ Dan namanya Komunitas petani muda kelaten itu Petani muda kelaten Memang waktu itu Memang masih muda-muda Alhamdulillah Masih muda semua mas Waktu merimis itu Jomblo semua mas Oh jomblo semua Tapi sekarang sudah laku ya Sudah soat dua Sudah soat dua Saya berkat ikut di komunitas itu Alhamdulillah Dapat jodoh juga Wah ini luar biasa Ikut komunitas Bikin komunitas Akhirnya yang daftar Dinikahin Ini cari cuan Atau cari judul Mas Beskoro Sampai hari ini Ini divisi kerjasama ya Tentunya bagaimana APMK ini bisa memiliki Banyak kerjasama dengan luar Akhirnya teman-teman yang Gabung ini bisa Apa Memiliki wadah Dan pengembangan yang luas gitu Ini selama ini yang sudah Dilakukan apa saja Dari divisi kerjasama Dari divisi kerjasama itu Ada banyak kerjasama Yang kita lakukan Terutama Di bidang pendidikan Dan pelatihan itu Kita kerjasama dengan sekolah-sekolahan Untuk mengisi edukasi Kepada siswa-siswanya Oh sosialisasi Ke anak-anak Supaya Ini ya Tidak Itu tadi Tidak gengsi Ke sawah gitu Kira-kira Setelah itu ada Kerjasama Ke beberapa Kalau saya Ke perusahaan-perusahaan Misalnya Perusahaan Pembenihan Seperti itu Terus kerjasama dengan Beberapa Desa Untuk kita Nanti ada Kegiatan atraksi Atraksi itu Seperti Kegiatan nanti Sosialisasi Terkait Apa Keresahan-keresahan Petani Di sekitar situ Misalnya Tentang pengendalian Hama Pengendalian penyakit Seperti itu Terus Selain itu juga Ada kerjasama Ke beberapa Dinas ya Dinas Seperti Dinas Pertanian Dinas Apa yang ada Pertanian PPN Itu juga Ada Jadi kerjasamanya Sudah Mencakup banyak hal Tidak hanya tentang Kerjasama Supaya teman-teman ini Profit Atau cuan Tapi juga Tadi yang menarik adalah Memberikan edukasi Sosialisasi Kepada masyarakat Khususnya Anak sekolah Supaya ini nanti Tentunya Harus ada penerusnya Kalau ini Nanti misalkan Sudah tua Kan harus ada Generasi berikutnya Yang harus memperjuangkan Tanah-tanah Kalau misalkan Kita ini Semuanya mau Apa ya Atau Mau kerja kantoran Semuanya Atau Mau kerja Yang tidak mau Berangkat ke sawah Terus siapa yang Mau jadi Petani gitu Siapa yang mau Ngurus sawah-sawah Siapa yang akhirnya Mau produksi beras Ataupun Seperti Ini ya Sahabat TV 10 cabai Kemudian Mau produksi pupuk Sekarang Katanya pupuk juga Susah Dan sebagainya Begitu ya Ini Ini luar biasa Kemudian Kegiatan apa nih Mas Ihsan Yang Dari dulu Sudah ada Kemudian Mewadahi Teman-teman Yang ada di Komunitas Kegiatan Komunitas Yang sering Bahkan Sampai saat ini Kita adakan Rutin gitu Kalau dulu Sebelum 2023 2021 Sampai 2022 Itu full Hampir setiap bulan Komunitas Mengadakan Kegiatan Namanya itu Ngoper Sama atraksi Ngoper Tadi sudah Diceritakan atraksi Apa itu Ngoper Apa Atraksi Ngoper Itu sebenarnya Ngobrol Pertanian Oh jadi Seri Seri Tapi kalau atraksi Sama yang Disampaikan Mas Baskara Itu lebih Kayak ada Praktiknya Ngoper Itu lebih Ke Seri Session Cerita Terus ketemu Dari petani Daerah Sini Kesini Nah itu Apa Masalahnya Nah itu Mereka Bercerita Bareng-bareng Nah disitu Kalau bisa Kita Ada Solusilah Untuk Masalah-masalah Teman-teman Petani Kalau atraksi Yang disampaikan Mas Baskara Itu Biasanya Ya Pernah kita Atraksi Tanam Bareng Tanam Kesawah Kesawah Itu ada Mas Tanam Bareng Sekitar Tiga puluhan Anggota Bahkan Ada Salah satu Yang ikut Anggota Penyuluh Pertanian Itu Nah itu Ikut Nyebur Kesawah Itu Ikut Tanam Padi Ikut Nyeblok Jadi Banyak Sekali Kegiatannya Wah Ini Menarik Sahabat TV Sepuluh Sekali Lagi Ini Jadi Inspirasi Dan Kita Perlu Apresiasi Teman-teman Yang ada Di Kelaten Kita Belum Tahu Apakah Ada Juga Komunitas Pemuda Petani Di Kabupaten Kabupaten Yang Lain Ini Harusnya Ada Tapi Nanti Kita Ngobrol Barangkali Sudah Pernah Kerjasama Barangkali Juga Belum Dan Buat Sahabat TV Sepuluh Yang Di Rumah Jangan Kemana-mana Karena Kita Akan Segera Kembali Tetap Di Koko Koko Bareng Komunitas Ya Sahabat TV Sepuluh Balik lagi Di Koko Bareng Komunitas Dan Masih Bersama KPMK Komunitas Pemuda Komunitas Petani Pemuda Kelaten Nah Ini Ada Mas Ikhsan Masih Juga Ada Mas Bas Koro Ini Ada Beberapa Produk Yang Sudah Kita Display Sahabat TV Sepuluh Kalau Di Depan Ini Adalah Media Tanam Yang Ini Juga Diproduksi Sama Ini Sama Mas Ehsan Sendiri Sama Timnya Mas Ehsan Sama Tim Mas Ehsan Kemudian Kalau Disini Ada Kita Nyebutnya Apa Bibit Atau Benih Benih Cabai Yang Siap Tanam Dan Ini Sudah Ada Media Tanam Ini Jenis Cabai Apa Ini Cabai Cabainya Pedas Cabai Apa Ini Cabai Merah Yang Varietas Ori Oh Ada Beberapa Varietas Varietas Ini Kayaknya Pedas Banget Sahabat TV 10 Kalau Misalkan Mau Nyoba Barangkali Kita Boleh Cerita Soal Produk Produk Yang Sudah Diproduksi Atau Yang Mampu Ditanam Sama Teman KPMK Ini Produknya Apa Saja Selain Yang Sudah Muncul Disini Yang Tidak Di Bawah Hari Ini Kalau Dari Kami Sendiri Tim Saya Sendiri Itu Produksi Pupuk Pupuk Organik Baik Padat Maupun Cair Nah Sedangkan Saya Sendiri Kalau Bertani Itu Nanam Padi Sama Jagung Padi Sama Jagung Kalau Saat Ini Nanam Apa Ini Jagung Saat Ini Jagung Sama Cabai Karena Lagi Musim Kemarau Ya Musim Kemarau Nanam Cabai Ini Karena Saya Pengen Pengen Dari Mas Dian Ini Petani Cabai Saya Kemana Mana Ketemunya Petani Cabai Ini Saya Nanam Cabai Kalau Saya Nanam Padi Itu Karena Paling Mudah Jadi Teman Teman Kalau Belajar Tani Nanam Padi Insya Allah Yang Paling Mudah Kalau Dibandingkan Dengan Tanaman Yang Lain Padi Paling Mudah Selain Dari Tim Kami Ada Dari Anggota Masih Lumayan Banyak Mas Teman Teman Di Kecamatan Lain Di Kecamatan Karangan Karangan Itu Juga Padi Juga Lebih Salah Satu Varietas Namanya Padi Rojolele Serinok Varietas Rojolele Masih ada Serinok Saya Taunya Sampai Rojolele Saja Itu Karena Yang boleh Nanam Itu Cuma Hanya Masyarakat Klaten Mas Oh Ya Begitu Itu Salah Satu Beras Nilai Jual Klaten Nilai Jual Yang Tinggi Bagus Dan Itu Hanya Masyarakat Klaten Saja Masyarakat Klaten Yang Boleh Menanam Kalau Beras Sampai Manapun Boleh 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 ditambahin Mas Baskor Apalagi Mas Baskor Apakah Fokus Di Cabai Atau Kemudian Di Beberapa Sayur Yang Lain Kalau Saya Komplet Mas Dari Produk Tanaman Horticulture Jadi Ada Ini Salah Satunya Cabai Yang Saya Bawa Ini Sekaligus Benih Untuk Kerjasama Ke Perusahaan Yang Kita Jalin Terus Terong Pare Timun Sayur Sayuran Seperti Tomat Dan Lain Sebagainya Itu Kami Tanam Semua Kalau Padi Tanam Juga Mas Baskor Padi Saya Hanya Sekedar Dikonsumsi Bukan Untuk Bisnis Untuk Makan Ini Dari Mana Ceritanya Atau Dari Mana Ilmunya Kemudian Kalau Ngomongin Soal Background Tadi Kan Di Fakultas Keguruan Kemudian Bisa Menanam Segini Banyak Apakah Memang Orang Tua Sudah Terjun Duluan Atau Saudara Penasaran Ini Karena Berkah Covid Tadi Jadi Karena Waktu Itu Saya Punya Bisnis Di Jogja Itu Pangerut Sebenernya Terus Pulang Kampung Akhirnya Ada Penduang Britani Ini Saya Ambil Karena Banyak Lahan Lahan Pertanian Di Daerah Saya Tidak Tergarap Mas Betul Anggur Akhirnya Ya udah Kita punya Uang Sedikit Kita Sewa Akhirnya Berkembang Sampai Sekarang Hingga Sekarang Ini Totalnya Ambil 7 Hektar Yang Saya Kelolai Wah Luar Biasa Ini Berarti Belajarnya Ilmu Menanamnya Manual Atau Didak Atau Didak Maksud saya Dari Temen Kita Belajar Lewat Komunitas Komunitas Yang terjalan Wah Ini Keren Banget Sahabat TV10 Kalau Anggotanya Sendiri Ini Ada Berapa Di Komunitas Ini Ini Hanya Untuk Yang Ber KTP Klaten Tentunya Atau KTP Bayo Lali Juga Boleh Solo Boleh Atau Mana Boleh Begitu Kalau Kita Lebih Ke Yang Klaten Dulu Karena Sesuai Visi Kita Mencetak Seribu Petani Muda Ada Di Klaten Memajukan Pertanian Klaten Tapi Ada Salah Satu Anggota Dari Wonogiri Dulu Sejak Awal Kegiatan Atraksi Dulu Pernah Nge-atraksi Meluku Bareng Mas Olah-lahan Bareng Dia Hadir Mas Dari Wonogiri Sangat Semangat Semangat Kalau Apa Namanya Dia Luang Dia Juga Petani Mas Selalu Hadir Meskipun Itu Areanya Kelaten Bukan Wonogiri Nah Itu Kita Juga Apa Ngajak Mas Wonogiri Didorong Buat Petani Mudah Wonogiri Ya Kayak Gitu Kembali Ke Anggota Tadi Kalau Di Grup Whatsapp Itu Kita Ada Dua Grup Whatsapp Karena Kalau Satu Grup Itu Dulu Nggak Muat Sampai Sampai Enggak Enggak Kalau Sudah Upgrade WA Muat Total Grup Satunya Ada 350 Anggota Terus Di Grup Dua 180 Jadi Kalau Bikin Acara Ini Anggotanya Datang Semuanya Sudah Ramai Banget Berarti Berarti Jumlah 350 Sama 180 Berarti 500 Lebih 500 Lebih Ya Sahabat TV 10 Ini Manfaatnya Luar Biasa Tentunya Dengan Berjaring Semacam Ini Tadi Misalkan Mungkin Yang tadinya Nggak Tahu Cara Tanam Karena Hanya Tertarik Akhirnya Bisa Belajar Bisa Minta Diajarin Misalkan Wah Saya Punya Lahan Tapi Belum Tahu Cara Ngolah Belum Tahu Ilmunya Saya Sarjana Apa Ya Hukum Misalkan Itu Yang Menjadi Solusi Kami Menariknya Kita Bisa Bimbing Bimbing Teman Yang Di luar Sana Tidak Bisa Bertani Seperti Saya Waktu Itu Jadi Kita Bisa Bimbingan Dari Teman Teman Yang Bisa Yang Sudah Punya Pengalaman Pengalaman Disitu Karena Kalau Misalkan Anak Sekarang Suruh Bercocok Tanam Ya Kayaknya Ilmunya Kurang Nanti Kalau Kita Nyuruh Mereka Tau Mereka Tau 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 Salah Salah Tapi Kalau Misalkan Kita Sudah Memfasilitasi Ayo Ta Ajari Setelah Nanti Tidak Dan mereka Tidak Mau Berarti Itu Pilihan Mereka Tapi Kalau Misalkan Kita Nyuruh Tapi Tidak Mau Ngajarin Juga Itu Kan Juga tapi disini tentunya mau ngajarin ya saling belajar bareng-bareng di hp saya itu hampir tiap hari orang tanya, mas ini gimana ya penanganan ini, penyaget ini kok mati ya sampai banyak tangan hampir tiap hari itu hp saya sudah itu jadi saya balik satu-satu karena ingin bermanfaat juga ya mas gak hanya tentang wah ini ganggu kerjaan kan otomatis itu akan meluangkan waktu, sekali pertanyaan dijawab belum tentu selesai pasti muncul pertanyaan yang lain apalagi cuma via whatsapp kan terbatas kita ngetik ya wah ini seru ya sahabat tv 10 semoga ini temen-temen KPMK ini juga bisa menginspirasi temen-temen pemuda yang ada di solo, kemudian ada di solo raya ya ada Biyo Lali, Klaten, kemudian Wonogiri, Sokoharjo, Sragen kalau beberapa saat yang lalu di Koko juga sudah kedatangan tamu temen-temen komunitas petani milenial Solo yang kita tahu Solo ini kan apa ya, bukan belum memang sudah gak ada lahan jadi lebih memanfaatkan media-media non tanah kemudian untuk melakukan bercocok tanah itu tadi tapi kalau kita lihat misalkan di Klaten atau di Wonogiri, di Sragen, Boyolali, Sokoharjo itu kan sawahnya masih luas ya jadi kalau temen-temen pulang ke kampung terus sudah sarjana diminta bapak untuk bantuin ke sawah ya bisa belajar sama temen-temen di Klaten nih yang terkumpul di KPMK tentunya apa sih sebenarnya yang perlu Mas Eksan, Mas Baskoro sampaikan ke temen-temen pemuda di luar sana apakah saat ini ya pekerjaan itu ya ngantor biar keren atau sekarang pekerjaan itu ya istilahnya kayak ngonten di TikTok gitu atau live jualan ini bisa di live jualkan juga ya sebenarnya ya apa yang perlu disampaikan supaya temen-temen anak muda ini juga punya wawasan terbuka pikirannya supaya ini adalah warisan tanggung jawab yang perlu dilanjutkan Mas Eksan dulu saya itu sebenarnya selaras dengan visi dan misi KPMK itu sendiri apa itu visi KPMK itu adalah mencetak seribu generasi muda petani yang ada di Klaten khususnya dengan misi kita itu satu tadi mas kita mengajak anak-anak muda itu untuk kembali ke pertanian nah kalau sudah mengajak kita harus juga membimbing betul membimbing temen-temen yang mau kalau sudah diajak atau enggak dihajari nanti mereka pasti tidak mau dengan adanya inovasi teknologi yang sesuai dengan anak-anak muda saat ini apa ya minati nah kayak apa ada teknologi seperti drone spire nah itu kan drone tapi dipakai untuk nyepray ke tanaman nah kayak gitu terus yang ketiga itu adalah memperbaiki jalur budidaya dan distribusinya jadi setelah diajak mau diajari bisa kemudian kan mereka punya hasil nah hasilnya itu kita bantu memasarkan salah satunya yang di anggota kita juga ada itu dulu di live tiktok itu jualan juga jualan apa namanya beras wangi kalau dulu temen kita nah kayak gitu jadi diajak terus mau nanem terus panen nah hasil ketemu nanti distribusi baru ketemu namanya cuan itu tadi mas nah kalau kalau di pertanian cuma mau cari cuan itu enteng ya mas ya ini aja udah ini kalau jadi cuan udah wah berapa ini lumayan ini nilainya kalau mungkin saya sisi cuannya aja ya siap-siap silahkan kalau dari sisi cuan itu kita sebenarnya di pertanian itu mungkin ya bisa mengatur ya ritme-ritmenya misalnya tanam jagung tanam jagung itu tiga bulan sekali berarti kita gajian tiga bulan sekali kalau pengen tanam jagung gajian tiap bulan nah kita harus punya beberapa lahan sewa lahan mungkin ya terus untuk tanaman yang lain misalnya ini cabai cabai itu kalau dihitung memang maintenance-nya paling tinggi karena perawatannya luar biasa tapi juga cuannya juga luar biasa sekali tanam cabai misalnya satu kilo ini setengah kilo satu kilo itu kalau harga bagi bisa sampai 50 ribu 60 ribu sekali panen bisa satu kuintal bisa dikalikan sendiri nah itu wah ini menginspirasi sekali lagi ya sahabat TV 10 semoga hari ini kita semuanya tercerahkan bahwa petani juga pekerjaan yang mulia pekerjaan yang penuh cuan juga terima kasih hari ini sudah mampir di TV 10 memberikan inspirasi kepada sahabat TV 10 yang ada di rumah semoga sukses terus dan juga ini komunitasnya berkembang gak cuma di Klaten ya mas ya akhirnya di semua wilayah gak cuma Solo Raya dan dimanapun nanti akhirnya pangan kita itu jadi murah betul gitu ya mas ya sekali lagi terima kasih sudah mampir di TV 10 di Koko di Koko Kongkou bareng komunitas dan sahabat TV 10 demikian ngobrol santai kita di edisi kali ini sampai jumpa dengan komunitas yang lain di episode yang lain dan tentunya tetap di Koko Kongkou bareng komunitas bersama saya Max Nata dan sekaligus saya pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh song makasih di Koko enggak ar Sub indo by broth3rmax